Kapolda Jawa Timur Irjanpol Unggung Cahyono menegaskan adanya indikasi Jawa Timur menjadi sasaran teror bom karena terduga teroris berada di Jawa Timur sejak 3 bulan lalu. Pelaku menggunakan rute Surabaya Lamongan Magetan sebelum akhirnya dibekuk di Tulung Agung. Kapolda Jawa Timur menyebutkan terduga teroris merupakan jaringan poso. Jadi tadi pagi jam 8.45 itu di jalan pahlawan di perempatan di Tulung Agung yaitu dilakukan penindakan. Diduga yaitu pelaku teroris ada 4 orang karena pada waktu dilakukan penyedapan dia mengeluarkan sejata api dan melakukan perlawanan dan juga ditemukan rangsel yang ada isinya bom, maka yang dua dilumpuhkan meninggal atas nama yaitu Dayat, yang satu Rizal. Jadi sekarang untuk korban dalam perjalanan tadi dibawa dari Tulung Agung menuju ke rumah sakit PNK Kediri dan yang dua masih hidup atas nama MH dan S inisial, MH dengan S. Nah tadi diamankan sementara di Mako Brimob di Kediri. Sekarang ada perjalanan menuju ke Kolda Jawa Timur. Rekan-rekan untuk pelaku ini sudah 3 bulan berada di Jawa Timur. Jadi mulai dari Surabaya, yang kedua Lamongan, yang ketiga yaitu di Magetan, yang keempat di Tulung Agung. Jadi dua orang yang masih hidup ini, ini warga Tulung Agung, dia sebagai penduduk jalan. Dan mulai di Tulung Agung sudah diikuti selama 3 bulan, mulai masuk Tulung Agung yaitu mulai hari Sabtu. Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan di-backup oleh Pores Tulung Agung. Dalam hal ini tim Densus di-backup Pores Tulung Agung mulai tadi malam. Terima kasih.